Terima kasih. Terima kasih, Pak Richard, atas waktu yang diberikan. Adalah suatu kehormatan yang luar biasa pada malam hari ini atau pagi hari ini di USA. Saya bisa berdiskusi bersama teman-teman dari gereja reform, dari tradisi reform dari berbagai gereja. Tradisi reform itu sangat dekat dalam hati saya. Dulu waktu saya masih kuliah di ITB, saya itu muridnya Ibu Doroti dan Profesor Stanley Heath. Ibu Doroti itu rektor STTB, dulu suatu ini teologi ya, Bandung. Pak Stanley Heath itu dulu founder dan rektornya, Piranus. Dan saya selalu menggambarkan persahabatan saya dengan teman-teman dari tradisi reform itu sebagai persahabatan antara Von Baltasar dengan Karl Barth. Dua teologi yang sangat luar biasa dari dua tradisi, mereka itu bersahabat. Walaupun mereka dari beda tradisi. Suatu kali nanti kita akan diskusi tentang keduanya. Kemarin ada yang ngimpil saya. Hei Romo, nanti kita diskusi tentang benikoresis ya. Benikoresis adalah suatu topik yang sangat menarik, sangat luar biasa, di mana tokoh-tokoh seperti Baltasar atau di Katolik itu ada Rahner, bahkan Paus Benedictus XVI di dalam tradisi reform itu ada, tentunya ada Kalbar, itu mereka melakukan diskusi di dalam topik yang sangat dalam. Tapi hari ini kita akan belajar tentang sejarah dari doktrin Kretonggal itu sendiri. Ini ada semacam disclaimer ya, saya tidak akan mengajar doktrin pada pagi hari ini. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman yang berharap ada suatu pemaparan doktrin yang sangat dalam tentang Kretonggal, tapi saya akan lebih menekankan pada sejarah itu sendiri dan lesson learned, apa yang kita bisa pelajari dari sejarah. Karena saya tahu bahwa pergemulan mengenai doktrin Kretonggal ini sangat dekat di dalam hati teman-teman Kristen di Indonesia. Saat ini ada berbagai pengajaran mengenai Kretonggal yang beda atau dirasa beda dengan yang kita pahami di dalam Konsili Nisea. Ada yang mengatakan roh kudus itu bukan pribadi yang disting, tapi adalah rohnya Allah Bapak. Ada lagi yang mengatakan ketiga pribadi dalam Kretonggal itu memiliki peran yang terpisah. Apapun maksudnya, pergumulan-pergumulan semacam itu bukan pergumulan-pergumulan yang baru. Teman-teman saya sering setengah protes pada saya, Romo itu kok sabar sekali sama mereka? Mengapa kok Romo nggak membantu kita untuk menghadapi mereka ini? Mungkin karena saya tinggal di Amerika. Di sini ada banyak gereja dengan pengajaran Kretonggal yang aneh-aneh. Jadi, misalnya saja tentang pengajaran Kretonggal di mana roh kudus itu bukan pribadi tersendiri, disting. Saya nggak mau pakai kata terpisah. Itu nggak tepat, itu kata terpisah. Disting. Disting itu beda tapi satu. Tapi katanya itu rohnya Allah Bapak. Ada banyak gereja di sini yang mengajarkan yang seperti itu. Dan itu bukan yang paling aneh. Saya ingat suatu siang, pintu rumah saya itu diketok. Waktu saya buka pintu, ada dua pemuda yang mereka memegang Alkitab dan sangat berapi-api itu mengatakan pada saya. Mereka tentunya nggak tahu kalau saya seorang peliris gereja Katolik ya. Mereka katakan begini, Pak, Bapak kan tahu bahwa Alkitab mengajarkan ada Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi yang banyak orang belum tahu, itu ada yang namanya Allah Ibu katanya. Allah Ibu katanya. Saya hanya tersenyum simpul gitu. Lalu karena saya banyak diketok oleh orang-orang semacam ini, saya hanya katakan, sorry I'm not interested. Lalu saya cari apa sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Ibu itu. Saya cari di internet. Rupanya, rupanya, Alkitab itu memang sering menggunakan kata Ibu atau seorang wanita kepada Israel, kepada gereja, dan kepada Yerusalem yang baru. Dan itu mereka taksirkan sebagai Allah Ibu. Artinya apa? Artinya Alkitab kita itu bisa ditaksirkan macam-macam. Sehingga kalau orang mengatakan, bekal saya hanya Alkitab, saya nggak mau tahu apa yang diajarakan oleh Bapak-Bapak gereja, saya nggak mau tahu apa yang diajarakan oleh konsili-konsili, lalu mengajar Trinitas seperti yang diajarkan oleh konsili Indonesia, it's nonsense. Karena apa? Karena pengajaran Trinitas atau yang diajarkan oleh konsili Indonesia, itu nggak turun dari lamit, saudara. Itu ada pergumulannya sendiri. Dan itu yang akan kita bahas pada saat ini. Rumusan tentang Trinitas, apa yang disebut dengan Homo Auxios atau satu substansi dengan Bapak, putra itu satu substansi dengan Bapak, itu tidak develop, tidak dirumuskan sampai kira-kira abad ke-4 Masihi atau sekitar tahun 325 Masihi dalam konsili Indonesia. Sebelumnya, itu Bapak-Bapak gereja kita itu bergumul tentang Trinitas. Satu hal yang perlu kita ketahui, orang Yahudi itu hanya menyembah satu Allah. Terkenal ini, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Hanya satu Allah, tidak dua, tidak tiga. Tapi kita lihat misalnya dalam Injil Lukas, dikatakan Elizabeth, istrinya Zakaria, itu menyapa Maria sebagai ibu Tuhanku. Kata Tuhan di sana, bahasa Yunaninya, itu kirios. Dan ini yang membuat banyak, banyak teolog terperang. ada orang Yahudi. Elizabeth itu orang Yahudi. Bukan cuma Elizabeth itu orang Yahudi, tapi beliau adalah istri seorang imam Yahudi. Dan orang Yahudi itu tidak punya kirios lain-selain Yahweh. Dan pada abad-abad pertama, itu orang-orang Yesus itu masih belum tahu dengan tepat Yesus itu apa hubungannya dengan Allah Bapak dalam hal substansi. Yang mereka tahu, yang kita tahu dari sejarah, ialah bahwa Yesus itu disembah bersama Allah Bapak. Lalu para kritik, para kritik yang yang biasa menyangkal, beritunggal, beritunggal itu biasa mengatakan, orang Israel itu meniru agama-agama lain. Agama-agama lain di Mesir, di Asia, yang memiliki katakanlah Allah bertiga. Saya tidak mengatakan tiga Allah, tapi Allah bertiga. Ada Allah yang mukanya tiga, ada Allah yang kepalanya tiga. Ada juga Allah wanita, Allah pria. Bahkan apa ya tadi saya ceritakan tentang orang yang menyetup pintu saya, mengatakan ada yang namanya Allah ibu. Itu tuh ada itu. Agama yang mengajarkan semacam itu pada abad-abad pertama Masehi. Lalu ada seorang Yahudi, filsufi Yahudi, kira-kira dia hidup antara tahun 20-50 sebelum Masehi. Namanya itu Vilo. Vilo dari Alexandria itu dia seseorang Yahudi yang dipengaruhi oleh yang disebut sebagai Middle Platonism. Saya kurang tahu apakah Middle Platonism pernah dibahas dalam diskusi-diskusi yang lain. Tapi beliau mengatakan bahwa Alkitab Yahudi itu mengajarkan Allah menciptakan alam semesta atau kosmos melalui firmannya. Benar kan ya? Dalam kejadian satu ayat satu. The firstborn son of God. Anak pertama yang dilahirkan dari Allah. Tapi masih belum jelas lagi. Dan kemudian diikuti oleh seorang Middle Platonist lain yang namanya Numenius yang mengatakan bahwa ada semacam Allah bertiga. Ada yang disebut sebagai Bapak, sebagai pencipta, kemudian nenek moyang, lalu keturunan dan descendant anak dan keturunan dan jadi Allah Bapak, Allah nenek moyang dan Allah maker. Kita mungkin bahasa Indonesia itu agak sulit memisahkan antara creator dan maker. Tapi dalam bahasa Yunani itu ada sedikit distinction-nya. Lalu baru kemudian Justin Martyr atau Justinus Martyr pada tahun 165 Masehi yang beliau mengungkapkan asal-muasal dari alam raya. asal-muasal dari Logos atau Yesus sebelum menjadi manusia dengan tiga metafora. Cahaya dari matahari, api dari api, dan perkataan dari suatu pidato. Jadi mereka ini dipengaruhi oleh Vilo tadi ya, seorang seorang Yahudi filsafat tadi. Nah, sehingga Agustinus itu pernah menulis bahwa filsafat platonik atau middle platonik itu aware atau sadar akan adanya ketigaan dari alam. Tapi masih belum tepat benar bagaimana tiga alam ini. Dan mereka ini lebih cenderung sebagai subordinasionalis. artinya Bapak sebagai sumber, sebagai head, sebagai kepala, di mana anak itu ada di bawahnya Bapak, dan roh kudus ada di bawahnya Bapak. Mereka lebih merupakan subordinasionalis. Itu pada setidaknya dua atau tiga abad pertama Masehi. Nah, masalah itu menjadi muncul ketika Konstantinus menjadi Kaisar Romali, dan ada seorang Romo yang namanya Arius. Romo Arius ini sebenarnya adalah seorang troublemaker. Sejak awal itu dia sudah bikin, sebelum ditahbiskan sebagai imam itu beliau sudah suka bikin masalah. Suka ikut-ikutan grup yang memisahkan diri dari gereja, tapi karena beliau seorang yang sangat pintar, yang bisa pengaruhi, akhirnya diterima, dan kemudian diterima lagi oleh gereja, dan akhirnya ditahbiskan sebagai diakon, makar lagi, kembali lagi ke gereja, ditahbiskan sebagai imam. Dan beliau itu murid dari sebuah sekolah di Antioquia, ini mereka yang belajar sejarah gereja ini, paham ini, ada sebuah sekolah teologi yang sangat luar biasa di Antioquia, yang dikepalai oleh Lucianus, martir. Yang sistem kristologinya itu antara subordinasionism dan adoptionism. Artinya Yesus itu dijadikan Allah belakangan, entah pada waktu dia dibaptis, atau setelah dia tampil dari hati, tapi asal-muasalnya bukan Allah. Nah, Romo Arius ini, jangan salah saudara, ini seorang pendeta yang luar biasa ini, dia mengutip ayat-ayat Alkitab itu, dikatakan dalam Injil Yohanes, dikatakan Bapak itu lebih besar dari aku, atau Yesus yang putra yang mengosongkan dirinya, sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus itu tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin Allah. Kesimpulannya begitu. Ada satu masa di mana Yesus itu diciptakan, dan sebelumnya, dan sebelum masa itu, Yesus itu tidak diciptakan. jadi, moral of the story, belum tentu seseorang yang mengutip Alkitab, atau bahkan pakai systematic teology, jangan salah saudara, Arius itu seorang yang sangat-sangat pintar. Beliau bisa menggunakan logika untuk sampai kepada kesimpulannya. Sebenarnya, apa yang membuat pengajarannya Arius ini menjadi sesuatu yang menggegirkan, karena pada waktu itu sudah populer pandangan mengenai subordinasionalism atau adoptionism itu sudah populer. Tapi Arius itu membawa pengajaran tersebut ke suatu titik yang sangat ekstrim. Karena waktu itu tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Paling sedikit pandangan pada saat itu Yesus itu ada unsur ilahinya. Saya katakan karena beliau itu disembah bersama dengan Allah Bapak. Jadi, ada suatu substansi ilahi yang melekat pada Yesus walaupun tidak seperti Allah Bapak. Apabila pandangannya begitu. Lalu, karena pandangannya itu dia kemudian dikucilkan oleh uskupnya, uskup Alexander dari Alexandria. Tapi bukan berarti beliau itu tidak punya pengikut, saudara. Tidak punya pengikut yang besar. Bukan berarti pengikutnya itu sangat besar. Waktu itu kekristianan mungkin tidak sebesar sekarang. Sekarang ini kalau di jumlah uskup gereja katolik dan ortodoks dari Kansatu mungkin ada ribuan. Kurang tahu saya. Tapi pada waktu itu di antara 300 uskup yang ikutan konsil ini saya itu sekitar 20 ikutan Arius. Mendefend atau membila doktrinnya Marius. Dan tadi saya katakan Kaisar Konstantinus yang pertama itu dia mengalahkan Resinius sebelumnya dan dia menjadikan kekristianan sebagai agama negara dan dia melihat pengajarannya Arius ini atau kontroversi di dalam kekaisarannya itu sesuatu yang mengancam keutuhan kekaisarannya. Dan untuk itu dia memanggil konsili. Dia memanggil konsili. Dan pengajarannya Arius itu ditolak oleh being condemned gitu ya. Diputuk di dalam konsili dan pengajarannya Arius di Bramus. Sebenarnya itu saya bukan seorang sejarawan ya. Tapi kalau saya seorang sejarawan itu tentunya saya ingin both side of the story. Ceritamu itu apa sih sebenarnya Romarius? Kalau misalnya saya ingin pada waktu itu saya ingin bertanya, benar enggak seperti yang dituduhkan oleh mereka yang menuduhmu mengajarkan kesesatan. Tapi waktu itu Kaisar Konstantinus memberangus pengajaran Arius dan tulisan-tulisan Marius itu dibakar. Dibakar. Dimusnahkan. Nah pada waktu itu di konsili Niseat itu satu tokoh yang kemudian mencetuskan bahwa anak itu satu substansi dengan Bapak Homo Ausius dengan Bapak itu namanya Atanasius. Banyak diantara kita yang tahu. Beliau hanya seorang diakon sebenarnya konsil Niseat itu enggak sepenuhnya dihadiri oleh uskup saudara. Karena Paus Roma sendiri enggak datang. Hanya mengutus dua imam delegasi ke konsil Niseat. Dan Atanasius itu sebenarnya waktu itu hanya mendampingi uskupnya untuk datang di Niseat. Tapi Atanasius itulah yang kemudian membantah doktrinnya Arius. Dan yang namanya konsili ekonomi saudara entah itu konsili Niseat atau Corsantinopel atau Chalcedon itu bukan konsili yang peaceful saudara. Itu penuh dengan pertentangan penuh dengan ad hominem kira-kira seperti sekarang orang Islam kalau saling bertengkar doktrin satu sama lain. Seru seperti itu. Kadang-kadang tidak Kristen caranya. Jadi Atanasius mengatakan bahwa Putra Allah Kristus itu homo ausios dengan Bapak. Tapi mereka sedikit enggan untuk mengatakan bahwa Rahudus juga homo ausios dengan Bapak dan Putra. Baru kemudian sesudahnya sekitar konsili Konstantinopel setelah konsili Nisea kemudian orang dengan berani atau dengan lantang mengatakan roh kudus juga homo ausios dengan Allah dan Bapak yang sampai dengan rumusan kredo atau pengakuan iman Nisea yang kita kenal sekarang. waktu itu di dalam konsili Nisea itu orang hanya punya apa yang disebut sebagai pengakuan iman rasuli. Itu pun siapa yang menulis itu masih menjadi perdebatan. Dan itu pun hanya itu pun berasal dari gereja barat. Gereja timur waktu itu tidak punya yang namanya pengakuan iman rasuli. Sampai sekarang. saya adalah seorang klerus gereja timur tadi dikatakan oleh Pak Richard Ukrainian Greek Catholic Church itu sebenarnya adalah sebuah gereja ortodoks timur yang berkomuni penuh dengan paus di Roma. Jadi kita berkomuni dengan gereja katolik Roma. Kita bukan katolik Roma. Kita dua gereja yang disting, yang beda, tapi dalam kesatuan dengan gereja katolik Roma. Sehingga saya bisa melayani mereka tentunya dengan jubah timur. Mereka juga bisa melayani gereja saya. Saya senang dengan kata disting. Kata disting itu beda, dan beda ini bukan terpisah, saudara. Beda ini beda satu. Demikian juga pribadi Bapak Putra dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang disting, yang beda, tapi satu, homo ausios. Tiga prosopah, tiga pribadi. Sebenarnya yang pertama kali menggunakan istilah trinitas atau fitunggal, itu adalah tertulian. Tertulian. Walaupun tertulian masih menganut either subordinasionism atau monarkianism. Saya ingin menyinggung sedikit tentang satu pengajaran di Indonesia yang mengatakan kalau tiga pribadi ini punya tiga peran yang terpisah. Saya sendiri bergumul maksudnya itu apa tiga peran yang terpisah. Bahkan saya sempat membuat suatu lelucon di antara teman-teman saya. Kalau saya dengan anak saya ke supermarket lalu anak saya tugaskan untuk ambil ikan salmon, saya ambil ikan tuna, boleh dikatakan kita perannya terpisah. Peran anak saya ambil ikan salmon, peran saya ambil ikan tuna, nanti sama-sama kekasir kita bawa dua ikan yang berbeda. Ikan salmon itu ikan air tawar, ikan tuna itu ikan air asing, air laut. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi, tiga pribadi itu mungkin memiliki peran, bukan mungkin ya, tiga pribadi ini benar memiliki peran yang disting, yang berbeda, tetapi hasilnya itu satu. Hasilnya sama. Seperti dalam kisah penciptaan, dikatakan bahwa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan bumi. lalu Allah berfirman. Firman, Logos mengatakan, maka jadilah Allah sebagai sumber. Walaupun perannya itu boleh dikatakan bisa dibedakan atau disting, tapi hasilnya itu satu, tidak beda. Jadi, tidak tepat kalau dikatakan ketiganya punya peran yang terpisah. Tidak tepat itu. Tidak terpisah sama sekali. Agustinus. Agustinus juga seorang yang Trinitarian. Dia menulis buku On the Trinity. On the Trinity. Dia memberikan gambaran mengenai Bapak Putra dan Roh Kudus sebagai yang dicintai love object and lover love object and the lovers love for that object. Atau barangkali saya lebih suka gambaran Allah Bapak itu sebagai sumber Allah Putra itu yang menciptakan dan Roh Kudus itu yang memberi hidup. Perannya begitu. Lalu juga di dalam Konsili Nisea atau Konstantinopel itu kita sering diajar ada yang namanya sebagai Athanasian Creed pengakuan iman Athanasius. Siapa yang ingin diselamatkan harus bersandar atau berpegang kepada iman yang katolik bahwa Bapak Putra Roh Kudus itu tidak diciptakan sifatnya itu infinite dan eternal. Walaupun sebenarnya diragukan bahwa pengakuan iman Athanasius itu yang menulis Athanasius. Itu barangkali muncul sekitar abad ke-6 Masehi. Kira-kira begitu. Dan waktu itu saudara itu tidak seperti sekarang. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak menghakimi orang Kristen dari abad lain menurut pengertian yang kita miliki sekarang. Sehingga kalau misalnya ada orang tanya ini yang diselamatkan yang mana ini? Apa mereka yang mengikuti Trinity Nisea atau mereka yang mengikuti subordinasionis atau mereka yang mengikuti monarkianis? Saya jangan ditanya seperti itu. Kita tidak boleh menghakimi seseorang yang pengertiannya tidak se-developed pengertian yang kita miliki sekarang. Pada waktu konsil inisial itu kalau orang Kristen ditanya bagaimana kamu diselamatkan? Jawaban mereka adalah jawaban mereka satu apa yang disebut sebagai divination atau yang dikatakan oleh Atanasius sebagai Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi Allah. Saya ingin memberikan disclaimer. Ini tidak boleh diartikan secara literal. Jangan sampai ada mengatakan tidak begitu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah sanctification. Apa yang sekarang kita sebut sebagai sanctification. Kita menjadi seperti Allah. Kita memiliki energinya Allah. Bukan substansinya Allah. Dan untuk bisa menjadi seperti Allah. Memiliki energinya Allah. Maka perantara antara kita dengan Allah itu haruslah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan itu yang didefinisikan di dalam Konsili Chalcedon. Oke. Bahwa sorry-sori itu sudah mulai didefinisikan pada Konsili Chalcedon. Tadi saya mengatakan Chalcedon. Sudah mulai didefinisikan pada Konsili Chalcedon. Nanti Konsili Chalcedon mendefinisikan lebih detail lagi mengenai bagaimana substansi Allah dan substansi manusia itu mengalami hipostatik union. Oke. Tapi nanti. Nah. Kemudian ini yang disebut sebagai konsili ekumenis yang pertama ya. Karena dihadiri oleh para uskup dari hampir semua gereja. Walaupun sebagian besar itu dari gereja timur, saudara. Oke. Sebagian besar dari gereja timur. Ini ada perbedaan pandangan ya antara gereja timur, gereja ortodoks dengan gereja katolik Roma atau gereja latin. Bagaimana kita menyikapi konsili ekumenis. Gereja ortodoks timur itu mereka mempercayai hasil dari konsili ekumenis itu infalibel. Mungkin tidak bisa salah. terutama pengajaran mengenai kitunggal ini. Sedangkan gereja barat, gereja latin itu mengatakan pengajaran dari konsili ekumenis itu infalibel apabila paus mengatakannya demikian. Apabila paus mendeklar menyatakan bahwa pengajaran itu infalibel. itu yang menyebabkan gereja katolik roma dan gereja ortodoks timur itu ada perang saraf itu. Nanti kalau kita sudah masuk dalam pembahasan et filiuk misalnya. Sehadapnya katolik roma itu ada et filiuk itu. Roh kudus itu prosit atau keluar dari bapak dan putra. Itu dianggap oleh ortodoks timur sebagai suatu pelanggaran. Tidak bisa itu pengajaran konsili ekumenis diubah-ubah seperti itu. Dan juga gereja katolik roma itu tidak terlalu strict dalam menerapkan kanon itu. Ada banyak kanon yang sudah tidak dilakukan lagi oleh gereja katolik roma. Makanya gereja ortodoks itu apalagi ada satu gereja yang namanya genuine Greek Orthodox Church yang sangat fundamental. Mereka katakan ini keputusan konsili tidak bisa diganggu-dugat pokoknya harus begitu. Ada suatu perbedaan di dalam gereja-gereja kita dalam memandang suatu konsili. Kita mau masuk dalam konsili yang berikutnya yaitu konsili Ephesus. Apa sebenarnya yang terjadi dengan konsili Ephesus ini? jadi tadi dikatakan Bapak Putra dan Roh Budus itu homo aus jadi mereka satu substansi. Waktu itu walaupun Kaisar Konstantinus berusaha memberangus pengajaran Arius itu masih belum benar-benar pudar. Jadi sebenarnya waktu itu ada seorang patriar di Konstantinopel namanya Patriar Nestorius. Dia itu maksudnya mungkin baik. Dia ingin terus-menerus menentang pengajarannya Nestorius tapi dia waktu itu ada suatu istilah yang diberikan kepada Maria yang disebut sebagai Theotopos. Itu dalam Injil Lukas pasal berapa tadi saya sebutkan tadi Ibu Tuhan ini ceritanya jadi menurut menurut sejarah dan menurut arkeologi itu gereja-gereja mula-mula itu memiliki devusi terhadap Bunda Maria oke sejarah mengatakan begitu nanti kita bisa diver lah itu dimana di dalam Alkitab ada devusi semacam itu kita bisa 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 diskusi selanjutnya tapi sejarahnya begitu dan pada waktu Nestorius jadi jadi Patriar di Konstantinopel itu ada istilah yang diberikan kepada Bunda Maria yang disebut sebagai Theotopos Theotopos itu literalnya berarti God Bearer yang membawa Allah karena Kristus itu Allah kalau sekarang dikenal juga Theotopos itu diibaratkan sebagai tabut perjanjian jadi ada firman Tuhan ada firman Tuhan di dalam tabut perjanjian itu tapi waktu itu ada seorang muridnya ada seorang chaplainnya Theotopos dia enggak mau pakai kata Theotopos dia pakai kata Kristotopos yang artinya Christ Bearer yang artinya pembawa Kristus di telinga orang zaman sekarang kita mungkin bertanya-tanya artinya apa bedanya itu apa Theotopos dengan Kristotopos itu tapi kalau dilihat dari konteks pada waktu itu itu beda sekali karena waktu itu orang masih belum kulih benar dari trauma dua substansi Allah dan manusia itu yang ada di dalam pribadi Yesus ada yang mengatakan Yesus itu lebih Allah daripada manusia ada lagi yang mengatakan Yesus itu lebih manusia daripada Allah jadi mereka yang menentang istilah Theotopos mengatakan kamu itu ngajarin kamu itu ngajarin kalau Bunda Maria itu ibunya Allah Bapak kalau Yesus itu meneluh Allah dan bukan manusia sedangkan mereka yang mengajarkan Kristotopos dituduh kamu itu lebih menekankan Kristus sebagai manusia dan bukan Allah nah seperti itu kira-kira oke seperti itu kira-kira dan waktu itu celakanya celakanya Nestorius itu konon karena ini gak pernah bisa dibuktikan ya dalam sejarah itu konon mengajarkan ada dua pribadi Kristus di dalam satu Kristus yang incarnate oke ada dua distinct hipostasis jadi ada dua pribadi ada 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 pribadi Allah ada pribadi manusia oke yang betul yang di yang di amini oleh konsilikal seduan berikutnya yang dua itu substansinya bukan pribadinya pribadinya hanya ada satu ya tapi Nestorius ini konon mengatakan ada dua ada dua pribadi di sana oke sebenarnya ini masalah bahasa sebenarnya oke karena karena konon itu Nestorius itu menggunakan kata fisis ya fisis itu konon Nestorius mengartikan itu sebagai substansi dan bukan hipostasis dan bukan pribadi tapi fisis itu sebenarnya artinya pribadi hipostasis sehingga terjadi di sana adalah kesalahpahaman dan karena beliau ini seorang patriar beliau mau memanggil konsili mau mempertahankan doktrinnya gitu ya konteksnya pada waktu itu konteksnya pada waktu itu ada semacam power struggle antara kepatriarkan Konstantinopel dengan kepatriarkan Alexandria jadi waktu itu karena Konstantinopel itu mulai punya pengaruh mulai punya pengaruh Patriar Alexandria tidak terima mereka mengatakan saya lebih kuat dari kamu sehingga lawannya lawannya Nestorius waktu itu adalah Sirius dari Alexandria dan tadi maunya Nestorius itu dengan bantuan Kaisar Kaisar Theodosius kedua itu memanggil konsili di Ephesus untuk ini untuk defending atau mempertahankan doktrinnya tapi justru dalam konsili tersebut dia dikondem dia di di dikutup gitu dikutup dianggap ajarannya itu keliru dan kemudian Nestorius diturunkan dari posisinya sebagai Patriar dan kemudian disuruh diasingkan disuruh jadi biarawan tapi gak semua gereja waktu itu mengutuk dalam tanda petik pengajarannya Nestorius karena apakah Nestorius benar mengajarkan seperti itu ada ada dua pribadi yang beda dalam diri Kristus itu diperdebatkan sampai sekarang ada yang mengatakan gak betul itu karena tadi itu karena Nestorius pakai kata fisis mungkin maksudnya dia itu substansi tapi ditafsirkan oleh orang Yunani yang lain sebagai pribadi ada salah pahaman di sana dan satu gereja yang tidak mengutuk Nestorius tidak mengutuk Nestorius pribadi itu disebut sebagai Church of the East yang sekarang disebut sebagai gereja Assyria sehingga gereja Assyria itu tidak benar-benar tidak benar-benar mengadopsi pengajaran Nestorius tentang dua pribadi dalam diri Kristus tapi mereka menyebut Bunda Maria sebagai Christotokos ibunya Kristus dan baru sekitar tahun 2001 itu ada semacam joint statement joint understanding antara gereja Katolik Roma dan gereja Assyria bahwa yang dimaksud mereka maksud itu sebenarnya sama gereja Assyria dan gereja Katolik Roma mengatakan bahwa Kristus itu satu satu pribadinya satu pribadinya oke enggak dua yang dua itu substansinya dan bahwa Christotokos dan Theotokos itu itu merefer kepada Kristus anak Allah yang sama oke sehingga walaupun gereja timur gereja Assyria tadi itu menyebut Maria sebagai ibunya Kristus tapi mereka mengatakan Kristus anak Allah jadi sebenarnya kecil sekali perbedaan kita dengan gereja Assyria dan beberapa bagian dari Church of the East itu sudah bergabung kembali dengan gereja Katolik yang kita sebut sebagai gereja Kaldia nah setelah setelah konsili Efesus tentu saja ada konsili Kasedon yang barangkali kita sudah sudah ketahui bersama jadi ada ada pengajaran monofisitisem ada yang mengatakan keilahian Kristus itu menyerap kemanusiaannya ada juga yang mengatakan kemanusiaan Kristus itu menyerap keilahiannya sehingga waktu itu dipanggil konsili nah waktu itu sebenarnya konsili ini dipanggil oleh gereja oriental gereja-gereja yang berbahasa Arab gereja Alexandria dan Antioquia lalu gereja Yunani dan Katolik Roma ikut di situ tapi waktu itu terjadi pertengkaran pertengkaran hebat antara gereja-gereja yang berbahasa Arab dengan gereja-gereja yang berbahasa Yunani atau Latin karena dalam kosa kata bahasa Yunani itu ada yang disebut sebagai hipostatic union jadi substansi Yesus itu tetap ada dua ada ada Allah dan manusia tetapi keduanya itu tidak bisa dipisahkan tapi juga tidak bisa bercampur tidak bisa confused sedangkan gereja Arab waktu itu mengatakan no no memang asalnya dua substansi Allah Bapak dan Allah Putra tapi hasil akhirnya itu hanya ada satu substansi kata mereka kata gereja-gereja Arab ini apa yang mereka sebut sebagai incarnate world dan dua substansi ini sama seperti yang dikemukakan oleh gereja Yunani dan berjalatin itu tidak bercampur tidak bisa dipisahkan tapi juga tidak bisa bercampur istilah mereka itu seperti dua tali yang beda warna kalau kita pramuka itu kita suka membuat membuat tali yang saling berpadu jadi satu jadinya satu tapi itu tali dari dua warna ini tidak bercampur tapi juga tidak terpisahkan maksudnya mereka itu begitu dan harus diingat pada waktu konsili Kalcedon itu juga nuansa politik itu sangat sangat kental terutama di kekaisaran Romawi memang dalam konsili Indonesia sebelumnya itu kaisar tidak punya banyak peranan tapi di konsili sebelumnya tidak jarang kaisar itu memihak dan karena kaisarnya dari Yunani Latin maka kaisarnya memihak gereja Yunani dan Latin ini dan kemudian gereja-gereja Arab ini walk out dan mereka yang sempat yang pernah hidup pada masa Soeharto seperti saya umur saya sudah banyak dulu saya kuliah di zamannya Soeharto dulu kalau ada orang yang sedikit saja beda dengan Soeharto itu sering dicap ini bahaya latihan PKI ingat nggak dulu seperti itu padahal mereka bukan PKI lalu ada orang protes sedikit punya pendapat lain dikatakan kamu itu ditunggangi oleh bahaya latihan PKI padahal mereka bukan PKI jadi dikonsilikasikan sudah begitu gereja-gereja Arab ini kemudian dituduh monofisit padahal mereka nggak mengajarkan monofisitism lalu mereka lebih suka sampai sekarang disebut sebagai diafisit tapi di banyak gereja di banyak literatur-literatur mereka masih sering sampai sekarang di misrepresentasi sebagai monofisit padahal nggak mereka menentang monofisitism dan banyak dialog yang sudah dilakukan sekarang baik antara gereja-gereja Arab ini atau resminya itu disebut sebagai gereja Ortodoks Oriental bukan cuma Arab tapi mereka terdiri dari gereja-gereja Koptik Syria Armenia ada Syria Timur yang di India Malabar itu kalau Malabar itu Katolik pokoknya ada satu gereja yang di India yang ikut dalam ranah gereja-gereja Oriental ini ada banyak diskusi antara gereja Ortodoks Timur dan gereja Ortodoks Oriental yang kemudian menghasilkan kesetakatan bahwa kedua pengertian ini sama-sama Ortodoksnya demikian juga dengan gereja Katolik Roma kita menerima definisi mereka juga sama Ortodoksnya jadi kita tidak lagi mengatakan mereka itu bidah atau heresi bahkan ada yang disebut sebagai limited interkomunian karena kalau ada jemaah gereja Ortodoks Oriental atau gereja Ortodoks Timur yang datang ke gereja saya dan minta diberi komini saya akan beri komini pada mereka oke no issue no problem nah itu tentang tentang konsilikal sidon saya masih punya sekitar 7 menit ya tadi sebentar tadi saya janjikan saya akan bahas sedikit mengenai perikoresis perikoresis ini suatu topik yang sangat menarik karena dikatakan bahwa di dalam unjil Yohanes Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu aku dan kita teruskan ya tadi tentang perikoresis tentang Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapakku itu adalah satu bahkan di dalam Yohanes pasal pertama itu dikatakan the world was with God kata Yunani yang digunakan itu seperti kata dua pribadi yang saling mencintai yang saling berhadapan satu sama lain exchanging love bahkan kalau kita berbicara masalah filiuk suatu kontroversi antara barat dan timur orang-orang kita orang-orang di timur sering mengacaukan kalau Allah Kudus itu turun dari Bapak dan Putra itu nanti kacau nanti prosesinya nanti sumbernya itu siapa biasanya kalau di timur itu dikatakan Allah Bapak itu sebagai sumber betul Allah Bapak sebagai sumber tapi kalau sekarang sebetulnya ada dua jadi kacau sebenarnya enggak begitu maksudnya kita karena saya gereja saya itu gereja timur yang berkomunik dengan barat jadi saya kadang-kadang mewakili dua-duanya antara barat dengan timur sebenarnya yang kita maksudkan di barat itu adalah Allah Bapak dan Allah Putra itu adalah sebenarnya membentuk satu prinsipel di dalam di dalam prosesi dari roh kudus bukan dua sumber bukan bukan dua sumber nah jadi pedicor begitu ada dua pribadi yang saling mencintai satu sama lain yang tidak pernah tidak pernah di dalam kekakalanku satu satu mikroseken pun mereka tidak saling mencintai saya tidak mencintai Bapak Putra dan roh kudus dimana Allah memprosesikan roh kudus melalui Putra ada yang mendefinisikan seperti itu ini adalah topik yang yang menarik kapan-kapan kita akan diskusi ini dari sudut pandang tadi Baltasar Rahner Karl Barth sangat menarik dan tadi sudah sedikit saya singgung juga mengenai mengenai filio kontroversi jadi gereja barat itu konon merubah pengatuan iman Nisea mengatakan roh kudus turun bukan hanya dari Bapak tapi dari Bapak dan Putra konon itu dicantumkan pada konsili Toledo di dalam di dalam mereka memerangi arianisme gaya baru dan itu sangat orang-orang di timur sangat keberatan itu dikatakan bukan cuman mengacaukan Allah Bapak sebagai sumber saja tapi juga mengacaukan homo ausios satuan substansi antara Bapak dan Putra saya tahu teman-teman di gereja reform itu sangat adaman dengan etiliop itu lebih militan dalam pertahankan etiliop daripada umat gereja katolik Roma karena kalau di gereja kami itu ada etiliop menurutnya boleh enggak ada juga enggak apa-apa walaupun kita enggak pernah menolak etiliop sampai sekarang itu kita bisa berikan bersama teman-teman di timur sampai pada satu satu pengertian jadi intinya biarpun di dalam konsili-konsili ini kita memiliki definisi-definisi yang tidak benar-benar seragam sebenarnya kita tuh mengimani hal yang sama mengekspresikannya kadang-kadang dengan bahasa yang lain dengan pengertian yang lain kita itu sebenarnya jauh lebih dekat satu sama lain daripada yang kita pahami daripada yang kita pahami ada banyak misrepresentasi misrepresentasi di antara kita tadi saya katakan oh gereja ortodox oriental itu monofisit oh apa namanya Nestorius itu mengajarkan ada dua hipostasis yang dia gunakan sebenarnya apa istilahnya itu dua prosopa dua prosopa tapi tapi adat-adat sejarawan yang mengatakan yang dimaksudkan itu bukan pribadi tapi substansi gitu dan dan ini kadang-kadang sebelum kita menjatuhkan penghakiman kita memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka maksudkan oke before we come up to a conclusion yang yang berbeda dari yang sebenarnya mereka ajarkan oke dengan demikian kita bisa saling merekat satu sama lain saya selalu mengatakan bahwa kunci dari kita menjadi satu lagi di dalam tubuh kristus kita sekarang terpisah-pisah ada namanya katolik roma ortodox timur propestantunaga reform luturan dan sebagainya kunci dari kita mengarah kepada kesatuan itu bukan kamu masuk gerejaku atau aku masuk gerejamu bukan begitu tapi kita bersama-sama mendekat kepada kristus dengan saling memahami satu sama lain mencari kesepakatan satu sama lain dan dengan demikian kita saling mendekati mendekat kepada satu sama lain that's the moral atau pelajaran yang kita bisa tarik dari sejarah mengenai tritum dal ini terima kasih Pak Richard selamat menikmati selamat menikmati